Intro Kerusuhan terjadi di lapas kelas 2B, Sorong, Papua Barat, Rabu 22 April 2020. Ratusan tahanan dana rapidana mengamuk dan membakar ban bekas di dalam lapas Sorong sekitar pukul 16.30 waktu setempat. Kerusuhan terjadi karena mereka menuntut dibebaskan. Diketahui terdapat 335 tahanan dana rapidana di lapas tersebut. Ratusan napi di lapas itu cemburu karena ada 50 temannya sesama napi mendapatkan program asimilasi dan akan dibebaskan. Mereka minta dibebaskan semua, mereka berhak untuk hidup. Sementara kita perhatikan semua ujar Kepala Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Sorong, Minus Anangto, Rabu Malam. Sebanyak 300 personil gabungan dari TNI Polri diterjunkan untuk mengamankan situasi. Selain itu, ada 3 unit mobil pemadam kebakaran milik pemerintah kota Sorong dan 1 mobil water cannon disiagakan untuk mengantisipasi terjadinya kebakaran. Kapolri Sorong, kota AKBP Ari Nyoto mengatakan saat ini pihaknya terus berjaga. Untuk menjaga situasi, Ari akan menyampaikan langsung keatasannya terkait tuntutan para napi. Kita sampaikan keatas, tapi malam ini kita sudah sampaikan agar tenang dulu. Kami pastikan situasi disini aman terkendali. Ujar Ari Nyoto Sampai jumpa di video selanjutnya.